Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya YF Channel Masih banyak yang kebingungan tentang Memaju mundurkan pengapiannya Sebenarnya kalau Sudah paham Sudah mengerti itu Sangat mudah dan sangat gampang Sekali ya bro Apalagi yang hobi dengan gonta ganti CDI Mau coba CDI motor apapun bisa Ya bro Kali ini kita coba Yang lebih gampang di motor Karisma Karisma Atau Supra X 125 Itu perlu diketahui ya bro Untuk di beberapa postingan Memaju mundurkan Timing pengapian Apakah itu maju Apakah itu Harus mundur Yang jelas Kita Pelajari dulu ya Kita ukur dulu Untuk bagian-bagian magnet Dan pengapiannya Jarak topnya Seperti apa Karena setiap motor Setiap magnet Dan setiap Boleh dikatakanlah Setiap Produk lah Itu ya Itu Mempunyai Perbedaan bro Entah itu 0, sekian mili Entah itu 0, sekian derajat Itu semuanya berubah Berbeda-beda bro Enggak ada yang sama sekali Enggak ada Tapi Ya Balik ke Situ tadi Walaupun dia selisih 0, sekian mili 0, sekian derajat Motor masih tetap Akan menyala bro Motor masih akan tetap hidup Motor masih akan tetap Menyala Tapi ya Yang ada Perbedaannya Di Top speed Di RPM 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 Tertentu Itu ada Semacam Sedikit Perubahan Seperti Lemot Lambat Atau Kurang respon Boleh dikatakan Kurang respon Oke langsung Kita Untuk di Supra X125 Dan Karisma Banyak sekali Yang langsung potong Potong itu 2 mili Potong itu 1 mili Potong itu 1,5 mili Dan sekian 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 Yang pertama Kita cek dulu Posisikan Motor Posisikan piston Berada di TMA Kalau untuk disini Ini sudah top TMA Dan lebih aman lagi Lebih positif lagi Kita pastikan piston Kita mainkan piston Dari lubang busi Itu pas Posisi TMA Ya bro Titik mati atas Titik mati atas Nah Ini sudah TMA Sudah titik tertinggi Titik tertinggi Nah sekarang Kita lihat Untuk di motor Karisma ini Sekarang Coba saya zoom Untuk di motor Karisma ini Untuk topnya Sudah dikasih Tanda disini Ini topnya Ya titik mati atas Dan ini garisnya Tuh Sudah garisnya Supaya kita Tidak perlu ribet-ribet lagi Kalau mau Nyetel-nyetel Buka tutup Di bagian magnet Kalau seumpama Sudah bongkar mesin Ya bro Itu Berapa derajat Mas Pengapiannya Perlu diketahui Untuk di bagian Bagian pengapian Yang sistem AC Sistem DC Sistem DC itu Pengapian Akan berakhir Di akhir tonjolan Kalau untuk di Pengapian AC Api mulai menyala Di awal tonjolan Sebelum kita potong Disini ada Tiga garis Disini ada Tiga garis Satu Dua Dan tiga Kalau disini Disini Persiapan Boleh dikatakan Persiapan Pengapian Sudah siap-siap Untuk Menyalakan api Nah Kalau untuk Di tanda F Itu fire Fire itu Api mulai menyala Dia mulai menyala Di angka F Kemudian Dia akan berakhir Di angka T Di puncak tertinggi Itu api akan berakhir Sehingga terjadilah Ledakan Seperti itu Terus ke PM PM nih Nah seperti ini bro Ini sudah posisi T Posisi top Disini sudah ada Garisnya tadi Sudah ada garis Bawaan Disini ada juga Sudah ada tanda Kemudian kita cari Untuk titik tengah pulsernya Titik tengah pulsernya Berada di pojokan sini Ya Disini Disini ya Disini Aduh Disini ya Gimana sih Nah seperti itu Nah seperti itu Disini ya Pojokan sini Biar saya garis Pojokan sini Ada titik tengah pulsernya Nah Titik tengah pulsernya Berada disana Kalau kurang kelihatan Ya kita garis Seperti ini Sudah kelihatan itu ya Seperti ini ya Titik tengah pulsernya Titik tengah pulsernya Seperti itu Ya Terus Berapa derajat Yang dianjurkan Berapa derajat yang dianjurkan Oleh pabrikan Nah Untuk derajat yang dianjurkan Untuk motor Yang saya pegang ini ya Kalau untuk karisma-karisma Yang lain Saya tidak tahu ya Karena dia Semuanya berubah Untuk Titik pengapian Yang dianjurkan Dari angka F Itu ke angka T Kita ukur Disini Nah Kalau Kelihatan Bentar saya zoom Aduh Malah Gelur Ini ya Ini Di angka 15 derajat Di angka 15 derajat Itu yang Dianjurkan oleh Pabrikan Ya bro Cara mengukurnya Seperti apa Kita mencari Di 15 derajat Ini Apakah sudah Pas dengan Pick up Tonjolan Magnet Ini Caranya Ini kita Mundurkan dulu Ini Di sini Ke bagian magnet Dulu Ke bagian magnet Ke bagian magnet Ini Ke bagian magnet Kita Titikkan ke Akhir tonjolan Setus Nah Itu sudah Ke Akhir Tonjolan Nah Di akhir Tonjolan Ini Api sudah Selesai Menyala Sudah Pool Menyala Nah Kemudian Baru kita Cek Di sini Kita lihat Di sini Jarak Dari Tanda Ini Tadi Tanda Top Yang Top TMA Tadi Ke Top Di Rengkes Itu Yang Kita Ukur Nah Itu Yang Kita Ukur Ya bro Saya Kasih Garis Dulu Kasih Garis Menggunakan Garis Saya Kasih Garis Garis Ini Sekitar Kalau Saya Kasih Garis Dulu Seperti Ini Saya Kasih Garis Nah Mudah Mudah Kelihatan Coba Saya Zoom Ini Ya Ini Kelihatan Ya Nah Ini Garis Yang Ini Mudah Mudahan Kelihatan Sekarang Kita Ukur Berapa Derajat Untuk Dari Tanda Top Akhir Daripada PK Kemanet Dan Top TMA Sekarang Kita Ukur Nah Tuh Itu Sekitar 13 Bro 13 Derajat Positif Nah Ini Di Angka 13 Kalau Kelihatan Di Angka 13 Kita Luruskan Di Angka Angka 13 Derajat 13 Derajat Berarti Kalau Untuk Menyuntuh Ke Angka 15 Derajat Berarti Kalau Untuk Menyuntuh Di Angka 15 Derajat Kita Geser Sedikit Lagi Kita Digeser Sekitar 2 Derajat Meneh Kita Kasih Tanda Dulu Di 15 Derajat Dimana 15 Derajat Dimana Kita Geser Dulu Sudah Berada Di 15 Derajat Untuk Jarak Dari Top Top Yang Baru Dengan Top Yang Lama Sudah 15 Derajat Kemudian Baru Kita Perhatikan Di Bagian Tonjolan Magnet Baru Kita Perhatikan Di Bagian Tonjolan Magnet Seperti Ini Tuh Nah Di Bagian Tonjolan Tonjolan Magnet Itu Banyak Sisa Banyak Lebih Ya Jelas Lebih Sekitar 2 3 Milian Nah Yang Harus Kita Potong Itu Yang Bagian Belakang Sini Nah Supaya Dia Menyentuh Di Angka 15 Derajat Sebelum TMA Nah Seperti Itu Bro Ya Kalau Sumpah Kamu Mau Menggunakan Sidiaya Apapun Menggunakan Berbagai Macam Menggunakan Pengapian AC Menggunakan Pengapian DC Asal Kamu Mengerti Bagian Titik Titik Tertentu Ataupun Jarak Jarak Top Dan Sebagainya Itu Gampang Sekali Bro Gampang Sekali Mungkin Itu Sajalah Yang Jelas Kamu Posisikan Top Terlebih Jauh Untuk Menentukan Titik Pengapian Kamu Posisikan Top Kemudian Kamu Tarik Mundur Tarik Mundur Karena Ini Jarak Jauh Kalau Posisi Top Nah Yang Derajat Pengapian Itu Yang Di Sekitar Sini Yang Di Sekitar Ruangan Kosong Untuk Menyentuh Bagian Pickup Ini Itu Yang Diukur Derajat Kita Tarik Mundur Sampai Sampai Ke Bagian Sentuhan Terakhir Seperti Ini Sentuhan Tonjolan Ini Sentuhan Akhir Di Tonjolan Magnet Nah Barulah Ketemu Bagian Derajat Pengapian Yang Disini Barulah Ketemu Berapa Derajat Sekian Derajat Untuk Pengapian Ya bro Mungkin Itu Sajalah Untuk Penjelasan Di Derajat Derajat Pengapian Semoga Mudah Dipengerti Karena Masih Terlalu Belepotan Kalau Menurut Saya Karena Saya Juga Belum Belum Terlalu Perolah Secara Menjelaskan Untuk Bagian Pengapian Seperti Ini Tapi Ya Itu Tadi Saya Sudah Setidaknya Sudah Memahami Bagian Bagian Itu Cuman Sekedar Untuk Menjelaskannya Itu Yang Masih Bingung Ya bro Ya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh